Intro Kami ayasan perguruan trikarya Menjunjung tinggi lusa dan bangsa Di tengah wawasan lusantara Trikarya menjunjung bangsa Trikarya menjunjung negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Kepada anak-anak bapak sekalian Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat Baiklah, minum bapak Sebelum kita mulai belajaran kita Di video yang ketiga ini Marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah SWT Dengan harapan kemudahan bapak kita di jawabnya Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Wadidzubillahirrahmanirrahim Wadid islami jina Wadid muhammadin nabi ya Rasulullah Wargizidillahirrahmanirrahim Rasulullah fahman Wa amalamusselaikum Amin Baiklah, mari kita lanjutkan Setelah kita berdoa kepada Allah SWT Weharakan da'at kita di jawabnya Allah SWT Maka selanjutnya Di sini Bapak akan Memberikan gambaran Tentang kompetensi dasar Tujuan dan pada pelajaran kita pada hari ini, karena kejadian itu sangat penting dalam kehidupan kita agar kita mengetahui setelah kita lakukan perajaran ini apa yang harus kita berbuat dalam kehidupan kita sehari-hari baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah kita masing-masing silahkan simak video pembelajaran atau tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini Kompetensi Dasar 1 meyakini bahwa jujur amanah dan istiqomah adalah perintah agama 2. menghayati perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari 3. memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dan hadis terkait ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan peserta didik mampu 1. menyebutkan pengertian jujur sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait 2. menjelaskan makna jujur sesuai Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait 3. menunjukkan contoh perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait 4. menampilkan perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait setelah kamu mengetahui apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini sebelum kita masuk kepada materi yang selanjutnya disini Bapak akan mengingatkan kamu kembali tentang pelajaran kita yang sebelumnya yaitu mengenai Asma'ul Husna Asma'ul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik dan yang indah jumlah Asma'ul Husna sebanyak 99 nama kemarin kita sudah menjelaskan tentang arti Asma'ul Husna Al-Alif yaitu artinya maha mengetahui yang kedua Al-Khabir maha terliti yang ketiga As-Sami' maha mendengar dan yang terakhir Al-Basir maha melihat Allah subhanahu wa ta'ala melihat semua mendengar semua mengetahui apa yang kita membuat dalam kehidupan kita sehari-hari Oke, kita lanjutkan kepada materi yang selanjutnya yaitu Hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah Oleh karena itu, mari kamu simak di video yang selanjutnya apa pengertian daripada jujur, amanah dan istiqomah dan apa yang menjadi hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari Silahkan simak video selanjutnya Pengertian jujur, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya Hadis tentang kejujuran Rasulullah SAW bersabda Artinya, dari Abdullah Ibn Mas'ud Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga Hadis Riwayat Bukhari Ada ungkapan, kejujuran itu mahal Akan tetapi kita harus jujur agar dipercaya orang lain Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita Pada masa jahiliah sangat sulit mencari orang jujur Dengan kejujuran, Rasulullah SAW mendapat gelar Al-Amin Atau yang artinya dapat dipercaya Dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 42 Allah SWT bertirman Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dan yang batil Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu Sedang kamu mengetahui Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada kita Agar jangan mencampur adukan yang benar dan yang salah Adapun hikmah berperilaku jujur Satu, mendapatkan kepercayaan orang lain Dua, mendapatkan banyak teman Dan terakhir, mendapatkan ketentraman hidup Karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain Baiklah, nama apa sekalian Setelah kamu mempelajari atau membahas Tentang pelajaran kita pada hari ini Maka, berlaku naik Bapak harapkan Mudah-mudahan kamu mampu Mengamplikasikannya dalam kehidupan kamu sehari-hari Dan ingat Di akhir rangkinya Bapak akan mengirimkan LK Atau lembaran tugas bagi kamu Agar kamu kerjakan di rumah masing-masing Kemudian Kita menunggu instruksi selanjutnya Kapan tugas itu akan dikumpulkan kembali Di Yayasan Penguruan Peringkaryat Oleh karena itu Sebelum kita akhiri Menurut kita baca Quran Surah Adil Syirah Dengan hadapan Allah SWT Memberikan kemudahan Dalam kehidupan kita masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih